Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pembesar Komisi 2 DPRD Jawa Barat meminta agar palai yang berada di bawah dinas perikanan lebih kreatif dalam menyikapi peralihan kewenangan dari provinsi ke kota. Komisi 2 pun menyatakan kegiatan di palai perikanan di wilayah selatan dapat menjadi contoh yang positif dalam hal pengelolaannya. Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan palai yang berada di bawah dinas perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Barat bisa lebih kreatif dalam menyikapi adanya peralihan kewenangan dari provinsi ke kaupaten kota sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Wakil Ketua Komisi 2 Ija Hartini mengatakan, balai serta dinas harus bisa mencari cara agar dapat menggunakan anggaran yang terbatas secara maksimal dan kegiatan tetap terlaksana dengan baik seperti halnya yang dilakukan oleh cabang dinas kelautan dan perikanan wilayah selatan. Ija menambahkan pencapaian target-target program kerja cabang dinas kelautan dan perikanan wilayah selatan sudah sesuai dengan rencana walaupun mengalami berbagai hambatan seperti kurangnya pasukan air dikarenakan musim kemarau. Namun bisa diantisipasi dengan bergiliran air dengan masyarakat serta optimalisasi melalui teknologi yaitu melakukan pembinian di ruangan dengan penyuntikan. Ada tugas-tugas yang wajib dilakukan termasuk pengawasan sementara kapal-kapal, alat-alat, sapras dan infrastruktur yang diperlukan itu belum tersedia. Menjadi contoh ya bahwa kegiatan kempur ikan ini sangat produktif, bagus, terorganisir dan produktif seperti itu juga termasuk aksesibilitas pelayanannya ke masyarakat juga bagus. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat Lina Ruslinawati yang mengapresiasi capaian kinerja cabang dinas kelautan dan perikanan wilayah selatan. Dari target tebaran 25 juta ekor ikan pada tahun 2018 hingga September ini telah mencapai 22 juta 300 ribu ekor ikan dan walaupun terkendala pasukan air kena kemarau, Lina optimis capaian target dapat terpenuhi. Masih ada beberapa target yang akan diselesaikan di bulan ini. Ya mudah-mudahan sekalipun nanti sebarangnya menyampe ke masyarakat dan masyarakat kekurangan air, tapi saya pikir tidak semua daerah kekurangan air ada memang di daerah-daerah selatan itu masih debetannya masih cukup banyak gitu. Ya mudah-mudahan sebarang ini bisa tepat sasaran dan tepat waktunya gitu. Humas DPR Repubisi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!